Intro Dalam memperingati hari lahir Pancasila, Kami 1 Juni 2017, Gabungan Organisasi Masyarakat Menyelenggarakan Acara Ngabuburit Pancasila Yang diselenggarakan Wisma Sejahtera Jalan Insinyur Haji Juanda No.109 Kota Bandung Acara ini diisi Dengan berbagai serangkaian acara Mulai dari nasyid, penampilan Tarian Nusantara, pembacaan puisi Hingga talkshow yang bertemakan Pancasila Acara ini dihadiri oleh aktivis nasional Sekaligus sebagai narasumber pada sesi Talkshow Pancasila Selain itu, Tujuan dari Ngabuburit Pancasila Yaini untuk menyadarkan kembali Pada masyarakat tentang pentingnya Pancasila akan mempertahankan Kesatuan Republik Indonesia Dr. Kartini Syahrir Selaku narasumber antropolog Mengutarakan pendapatnya Mengenai acara August Leonardo Selaku Ketua Pelaksana Acara Ngabubur Pancasila Juga mengungkapkan harapannya Dengan diselenggarakan acara tersebut Harapan kita semua minimal Yang pulang dari sini Kita punya persepsi yang serius Tentang Pancasila Kita punya persepsi yang sama Mungkin kita bisa memaknai Macam-macam Tapi kita harus punya Tekad yang sama Memakai Pancasila Sebagai Benang Perajut kebenekaan kita Karena kalau tidak ada itu Sekali lagi Kita tidak tahu Indonesia Ini akan jadi seperti apa Ke depan Makanya perayaan ini Kami pandang sangat penting Kita harap semua yang pulang dari sini Menangkap spirit itu Menangkap spirit itu Dari Bandung, Jawa Barat Rina Karmila Dito Ansori Melaporkan untuk Jurnalapos TV Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton